Adalah selamat 70 tahun lemparan batu. Nisbah orang-orang yang selamat dan celaka meniti sirot adalah 1000 banding 1. Yaitu tiap-tiap seribu orang yang melintas di atas sirot. 999 orang tergelincir ke dalam neraka. Dan hanya satu yang selamat ke dalam surga. Tuan-tuan, Tuan-tuan, orang tua-tua saya. Kamu segini dan muslimat rahimahumullah. Mari gunakan masa dengan baik. Terlebih lagi kepada orang tua-tua saya yang sudah tua. Jangan naikah mengejar dunia sampai-sampai tak kenal masa. Ingatlah, patah sudah kabur. Uban di kepala sudah bertabur. Kulit sudah kendur. Gigi pun sudah banyak yang bubur. Makan pun hanya mampu. Kulung. Bubur. Tak lama lagi kubur giliran masuk. Kubur. Banyak-banyaklah bersyukur. Janganlah jadi orang yang kubur. Kepada yang muda-muda pula. Janganlah terlampau selonok di bayangan-angan sampai menyanyiakan masa muda. Ingatlah, sampai jembatan kita. Ingatlah, sampai jembatan kita. Agar masa penuh hati. Isi dengan aktiviti ilmu yang bermanfaat. Seperti membaca Al-Quran. Menghafaz Al-Quran. Mempelajari isinya. Mengahami kandungannya. Dan menguah kerasianya. Kita baca, baca, dan terus baca. Bawa, bawa, dan terus bawa. Bawa, bawa, bawa kemana saja. Baca pada bila-bila masyarak. Duduk dengan Al-Quran. Berdiri dengan Al-Quran. Berjalan, berteman Al-Quran. Di tangan ada Al-Quran. Di bibir ada Al-Quran. Dan di hati tersimpan Al-Quran. Jangan ada hari tanpa Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang mulia. Terdiri dari 30 yuzo, 114 surah. 6.236 ayat. 604 mukasurah. 77.439 kata. Dan 340.740. Tak dapat berubah walau cuma berubah. Dan tak berubah walau zaman berubah-ubah. Siapa yang mengubah pasti menerima padah. Tak dapat disusuk walau seharian. Dan tak dapat disisit walau sesuruh. Semenjak ia diturunkan. Maka seperti itulah keadaannya hingga hari ini dan sampai hari kianat nanti. Membacanya saja telah dianggap sebagai ibadah. Dan pahalanya dikira dari tiap-tiap huruf yang kita baca. Sebagaimana Rasulullah menyebutkannya dalam sebuah hadis. Siapa yang membaca setiap satu huruf dari Al-Qur'an. Tiap-tiap hurufnya ada hasanah. Dan tiap hasanah sepuluh kali ganda. Aku tidak membaca Alif-Lamin satu huruf. Melainkan Alif satu. Lam satu. Dan min satu. Pahalanya dikira dari tiap-tiap huruf yang kita baca. Kalau kita membaca Bismillahirrohmanirrohim misalnya. Berapakah pahalanya? Pahalanya kita kira berapa banyak huruf yang terdapat dalam Bismillahirrohmanirrohim itu. Coba kira. 19 huruf. Kalau setiap satu huruf pahalanya 10, maka 19 huruf pahalanya adalah? Tidak ada jawaban. Saya ulangi. Kalau tiap satu huruf pahalanya 10, maka 19 huruf pahalanya adalah? Maaf, saya belum dengar jawaban. Saya ulangi sekali lagi. Kalau setiap satu huruf pahalanya 10, maka 19 huruf pahalanya adalah? 190. Kalau kita baca ayat kursi pula, berapa pahalanya? Pahalanya kita kira berapa banyak huruf yang terdapat dalam ayat kursi itu. Allah la ilaha illa huwa al-ayyu al-qayyum. La ta'udhu sinatu wa la naum. Lahu maafi samaawati wa maafi al-arq. Mada al-ladi yastau indahu illa bi-ilmi. Ya'lamu ma bayna idihim. Wa mahu al-qawm wa la yu'itun bi-shayyi min ilmihi illa dimasha. Wa sina kursi hufu samaawati wa al-arq. Wa la yaudhu hufu mawa huwa al-ariyyuhu al-azim. Tuhu kira. Kira lah. Alif. Lam. Lam. A. Alif. Lam. Alif. Lam. Alif. A. Wao. Kof. Ia. Min. Berapa ya huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya kalau tak silap saya mengira ada seratus lima puluh lima. Jadi berapa pahalanya kalau tiap satu huruf sepuluh? Pahalanya adalah seratus lima puluh lima kali sepuluh. Seribu lima ratus lima puluh. Dalam riwayat lain, malah ada hadis menyebutkan, siapa yang membaca Al-Quran dalam sembahyang dengan berdiri, pahalanya dikira tiap-tiap huruf seratus. Siapa yang membaca Al-Quran dalam sembahyang dengan duduk, pahalanya dikira tiap-tiap huruf lima puluh. Siapa yang membaca Al-Quran di luar sembahyang dengan duduk, pahalanya dikira tiap-tiap huruf lima puluh.